Intro Oknum Kapolsek di Gorontalo diduga mengadiaya sejumlah warga Satu di antara korban bahkan sampai pingsan di lokasi Setelah kejadian pelaku langsung dicopot dari jabatannya Empat orang warga mendatangi SPKT Polda Gorontalo Jumat 30 Desember 2022 dini hari untuk diperiksa Mereka mengaku menjadi korban penganiayaan oleh Kapolsek Batu Dapantai Salah seorang keluarga korban Muhammad Iqbal menceritakan kronologi penganiayaan Awalnya beredar informasi adanya tawuran antara warga desa Labu dengan warga desa Langgula Informasi tersebut kemudian diterima oleh Kapolsek Batu Dapantai Ia pun mendatangi lokasi dan menginterogasi empat warga yang diduga menjadi pemicu tawuran Menurut Iqbal, masalah tersebut sebenarnya sudah diselesaikan oleh aparat desa setempat Namun Kapolsek Batu Dapantai diduga tak terima dan langsung menampar keempatnya Tamparan polisi ini mengenai samping leher bagian kiri masing-masing korban Bahkan seorang korban bernama Abdurrahman Rashid pingsan di tempat Para korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit Sementara pihak keluarga melapor ke Polda Gorontalo Sementara itu Kapolres Gorontalo AKBP Dadang Wijaya menegaskan Kapolsek Batu Dapantai kiri telah dicopot dari jabatannya Kelompok pemuda dari desa Lamu yang akan nonton sepak bola di desa Longgulah Mereka mungkin terjadi sedikit kesalahpahaman Kemudian sempat terjadi mungkin teriakan-teriakan dan sempat terjadi pembukulan Namun sudah sempat kita redam Kemudian oknum anggota ini, oknum Kapolsek ini datang Mungkin dengan rasa emosi dan bagaimana melakukan pembukulan Akibatnya terjadi salah satu pemuda itu pingsan Dan kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk ditangani secara medis Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!